Polisi menetapkan pengelola panti pijat plus-plus di daerah Sawangan Depok berimisial S sebagai tersangka kasus prostitusi. Diketahui panti pijat plus-plus itu digerebek oleh warga setempat pada selasa 11 Januari 2022 malam setelah dicurigai menawarkan jasa prostitusi. Warga setempat yang menaruh curiga pada panti pijat tersebut memutuskan melakukan investigasi dan penyamaran untuk membuktikan kecurigaan mereka. Salah satu warga yang merupakan anak muda diminta untuk menyamar sebagai seorang tamu yang akan dipijat. Kecurigaan warga setempat terbukti setelah tempat tersebut ditelusuri dan dilakukan penggerbekan. Di dalam tempat pijat refleksi tersebut didapati pasangan yang bukan suami istri yakni seorang tamu dan terapis yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh. Sebelumnya, salah satu warga yang menyamar sebagai tamu sempat merekam kondisi di dalam panti pijat tersebut sebagai bukti. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok Ajun Komisaris Besar Yogen Herus Baruno menuturkan saat penggerbekan oleh warga itu, beberapa orang turut diamankan dan langsung diserahkan ke Polsek Sawangan. Kesokan harinya atau pada Rabu 12 Januari 2022, polisi lantas meminta salah satu perwakilan warga untuk membuat laporan. Tujuannya agar kepolisian bisa segera melakukan proses penyelidikan. Sementara itu, untuk sejumlah orang yang turut diamankan hanya berstatus sebagai saksi. Mereka diantaranya adalah dua orang terapis, satu orang tamu, dan seorang penjaga. Yogen mengungkapkan bahwa panti pijat plus-plus belum lama beroperasi dan rata-rata pelanggannya berasal dari wilayah Depok. Sebab kata Yogen dari dua terapis panti pijat yang sempat diperiksa, mereka baru bekerja selama dua minggu dan dua hari saja. Yogen menyebut panti pijat plus-plus itu tak menawarkan jasanya secara online. Para pelanggan lanjutnya cukup datang langsung ke lokasi. Lebih lanjut dalam kasus ini, tersangka S dijerat Pasal 296 KUHP, Junto Pasal 506 KUHP, tentang menyediakan fasilitas untuk memudahkan perbuatan cabul dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi tidak melakukan penahanan terhadap S. sebab ancaman hukuman pidananya kurang dari lima tahun penjara. selamat menikmati. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update, hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.